Mari saudara-saudara kita buka firman Tuhan Di dalam rumah fadsal yang keempat Rumah fadsal 4 Ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-8 Demikian firman Tuhan Jadi, apakah akan kita katakan tentang Abraham? Bapak leluhur jasmani kita Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya Maka ia beroleh dasar untuk bermegah Tetapi tidak dihadapan Allah Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan Dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran Kalau ada orang yang bekerja Upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah Tetapi sebagai haknya Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja Namun percaya kepada dia yang membenarkan orang durhaka Imannya diperhitungkan menjadi kebenaran Seperti juga Daud menyebut Berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya Dan yang ditutupi dosa-dosanya Berbahagialah manusia yang kesalahannya Tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya Saudara Tiap-tiap kita kepingin berbahagia Betul tidak? Saudara ada di tempat ini Cari apa? Saudara di tempat ini itu cari apa? Cari Tuhan katanya ibu ini Cari Tuhan tidak? Tujuannya cari Tuhan itu cari apa? Kebahagiaan itu Betul tidak? Tapi kenyataan saudara Banyak orang Kristen Jadi orang Kristen Malah frustrasi Ayo jujur Soalnya kenapa saudara? Karena kali jadi orang Kristen itu bingung Sudah mulai bertobat Jadi orang Kristen Baca Alkitab Lalu Mulai dikejar dengan kebingungan apa Ini boleh tidak ya? Ini boleh tidak ya? Ini boleh tidak? Betul tidak? Dagang Dulunya Buarang jelek Bilang buahi Buarang jelek ditutup-tutupi Dikasih etiket Pokoknya dibuat sedemikian Keliatannya nomor satu Padahal tahu persis dalemnya Nomor Sepuluh Setelah jadi orang Kristen Lihat gitu bingung tidak? Bingungnya gini Ini nipu tidak sih? Waduh ini tahu jelek Tapi aku bilang baik Bingung Nah Akhirnya orang yang bingung itu Bisa bertindak tenang atau tidak? Tidak Tidak Kacau Dagangnya jadi merosot Nah Lalu lama-lama bilang gini Wah jadi orang Kristen kok Katanya diberkati Malah merosot Nah Sekarang itu salahnya siapa? Salahnya Tuhan atau salahnya kita sendiri? Hah? Salahmu Kenapa kok salahmu? Karena kita tidak mengerti firman Maka dari itu saudara Saya katakan Kita harus belajar firman Tuhan Sebab Tanpa engkau belajar firman Tuhan Engkau akan frustrasi Jadi orang Kristen Sebab kadang-kadang jenuh Jadi Kristen kok Emak gini-gini tok ya Apa sih? Betul gak? Rugi kamu Makanya saya dulu bilang gini Kalau saya lihat orang Kristen Kalau saudara lihat orang Kristen Kamu akan kecewa Kalau kamu lihat pendeta Kamu akan kecewa Kamu kalau lihat hamba Tuhan Atau Majelis atau pengurus Akan kecewa Sebab Tuhan berkata Tidak ada orang yang Baik Termasuk Sayang Loh gitu loh Tidak mengaku Kok susah Makanya kalau ada orang Bilang Pak Yusa Saya gini-gini Saya lahmu Kenapa? Kamu lihat manusia Tuhan juga bilang Tidak ada yang Baik Kamu lihat orang yang Tidak ada yang baik Ya terang kecewa Kalau kamu Mau gak kecewa Lihat Yesus Yesus tidak pernah mengecewakan Tapi anehnya Banyak orang kecewa Karena perbuatan Anak-anaknya Tuhan Loh Lalu kecewanya Sama Tuhan Aneh dong Itu aneh Itu orang Kristen Makanya saya Gak peduli Saudara Saya gak pernah Sakit hati Mau diomongin Orang apa Masa bodoh Wong saya Sudah tahu Wong yang ngomong Itu orang yang Gak baik Termasuk saya Lah kalau Dia ngomongin Saya Lah Saya ya Tahu kalau saya Memang gak baik Lah dia omongin Kok sakit hati Wong tahu Kalau memang gak baik Betul gak? Loh betul gak? Saudara kalau diomongin orang Saudara sakit hati gak? Kalau sakit hati Berarti kamu merasa baik Betul gak? Kalau kamu baik Enggak bakal Kamu jadi baik Kenapa? Karena Alkitab Berkata Tidak ada seorang pun Yang baik Kecuali Yesus Nah Kalau saudara Dan saya Menyadari Keadaan saudara Saudara gak akan Sakit hati Sakit hati Yesus sudah berkata Oh Ya Pandang aku Aku datang Mencari orang Ber Dosa Berarti Saudara dan saya Kalau bisa bertobat Saudara itu Dosa atau Bener? Eh Dosa Kamu orang dosa Di dalam Yesus Dibenarkan Betul gak? Lah kalau kamu Diajek orang Oh kamu memang dosa Orang dosa itu Baik atau jelek? Eh? Jelek dong Lah kalau kamu tahu Bahwa kamu dan saya Ini jelek Lah kalau dijelekin orang Nggak marah itu Itu Halak Lucu dong Lah sudah tahu Jelek Coba contohnya Saya ini Kalau Ada hamba Tuhan Bilang Hamba Tuhan yang sekolah Teologi Yang dokter Apa Apa Yusa Orang gak sekolah Orang gak sekolah Alkitab Saya bilang Ya bener Oh memang aku gak sekolah Alkitab Apa itu Kotbahnya Ngawur Ya mungkin Bener Buat dia ngawur Dia pinter Aku bodoh Lah kalau orang bilang Yusa itu kan bodoh Aku ya gak sakit hati tuh Kenapa Lah memangnya bodoh tuh Lah ini memang bener Aku gak bodoh Gak dipilih Tuhan Betul gak? Tuhan memilih orang pinter Atau orang bodoh Bodoh dijadikan Sing pinter Jadi Itu salah Ngerti? Ngerti? Saudara ngerti? Sehingga hidup Kekristenanmu itu Enak Relax Gak pernah sakit hati Makmur Hidup Kekristenan itu Kalau saudara Baca Ferman Tuhan Saudara Tidak akan simpen Sakit hati Dan tidak akan Ada penyakit Penyakit itu Hasil apa tuh? Tanya dokter-dokter Zaman sekarang Penyakit adalah Hasil Kepaitan hati Makanya Selogannya Dokter-dokter Di rumah sakit apa? Jiwan yang sehat Tubuhnya jadi Kuat Kalau jiwamu Sakit Tubuhmu Lemah Sakit Jadi Sumberi Penyakit itu Dimana sebetulnya? Di jiwa Makanya Jaga jiwamu Alkitab Sudah berkata Orang yang berbahagia Adalah orang Yang dibenarkan Oleh Allah Bukan karena Perbuatan Tapi karena Pengampunan Karena iman Kita kepada Yesus Itu orang yang Bahagia Saudara Kalau saya kerja Dibayar Itu tidak bahagia Kalau tidak kerja Apa-apa dibayar Ula itu Lihatlah Loh Betul tidak? Makanya Orang Kristen Kerap kali Lalu salah Salahnya apa? Waduh Aku kepengen Seneng Terus Tidak usah kerja Nodong Minta 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 Nah ini Salahnya orang Kristen Sebabnya apa? Coba Saudara Saudara Lebih Lebih bisa Menghayati Mintalah Maka akan Diberi Kepadamu Ketuklah Maka pintu Dibuka Atau Beri Maka kamu akan Diberi Yang nyentel Disini Enak mana? Eh? Enak Mintalah Diberi Padahal Tuhan Yesus Berkata Beri Maka akan Diberi Itu hukumnya Yesus Nah Kalau kamu Mintalah Kamu Mintanya apa? Diberi Padahal Yesus Bila Kalau beri Kamu diberi Kalau kamu minta Bakal di Diberi Kalau kamu minta Bakal di Minta Kiri Habis Maka dari itu Saudara Kalau baca Alkitab Jangan dipilih Nyongina-ina Nyongina-ina Nyentel Wah Kalau tanya Kamu kalau baca Alkitab Lebih Kamu ingat Peringatannya Tuhan Atau Janjinya Tuhan Janji Nah Sekarang Alkitab ini Disebut kita apa? Perjanjian Jadi perjanjian Antara Allah Dan Saya Kalau Saya ingat-ingat Janjinya Allah Tapi saya Tidak pernah Bayar janjiku Dapat apa? Kosong Saudara Ada perjanjian Sama asuransi Kalau Kamu Bayar Premi Nanti Kalau terjadi Kecelakaan Dibayar Asuransi Kecelakaan Bayar 10 ribu Naik pesawat Nanti Kalau Pesawatnya Jatuh Dapat 100 juta Lalu Saudara bilang Wah Janjinya kok hebat ya 10 ribu 100 juta Wah Ya sudah Saya mau Tapi Tidak mau Bayar Lalu Kamu naik Pesawat Jatuh Dapat 100 juta Tidak 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 Bayar Banyak Orang Kristen Tuhan Mana Janjimu Tuhan bilang Kamu bayar Tidak Bayar Apa Katanya Gratisan Lah Saudara Tau Banyak Orang Kristen Mentale Mental Jempel Iya Mental Jempel Tau Tidak Taring Taring Dan Saudara Kalau sembahyang Sama Tuhan Tiap hari Kayak 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 Gitu Tidak Tuhan Kasian Kasihan Tuhan Aku Orang Dosa Gitu Tidak Itu Mentalis Apa Mentale Jempel Padahal Saudara Tau Saudara Ini Anak Siapa Yesus Anak Allah Anak Raja Tidak Kira 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 Kalo Kamu Anak Kamu Punya Anak Kamu Saja Yang Punya Anak Tiap Hari Papa Yang Baik Menang Duit Papa Buat Bayar Sekolah Kira Kira Kamu Seneng Atau Jengel Malah Mbok Kasih Atau Mbok Keploki Ini Saudara Saudara Tidak Sadar Apa Yang Kamu Lakukan Terhadap Allah Itu Ternyata Kamu Merendahkan Kedudukan Allah Anak Anakmu Kalo Minta Apa Apa Sama Kamu Ngerayu Dulu Dak Tapi Kalo Anakmu Itu Menyenangkan Hatimu Kalo Minta Bilang Apa Papa Duit Dikasih Dikasih Kalo Nyenengin Hatinya Tuhan Anak Bapak Betul Dak Kalo Kamu Jengkelin Mbok Rayu Kanya Pak Kasian Si Pak Malah Kasian Kasian Keploki Makanya Saudara Periksa Saudara Kalo Sembayang Sama Tuhan Bagaimana Banyak Orang Kristen Sembayang Ya Tuhan Kasian Aku Orang Dosa Ampun Nih Dosa Aku Ampun Cik Tuhan Kasian Ya Tuhan Aku Punya Rencana Ini Tolong Ya Tuhan Saya Bilang Doa Begitu Tidak Bakal Dijawab Mengapa Karena Kamu Merayu Kalo Butuh Kalo Nggak Butuh Nggak Pernah Ngomong Tetapi Kalo Kamu Tiap Hari Menyenangkan Hatinya Tuhan Kamu Bergaul Karep Dengan Tuhan Seperti Seorang Ayah Dan Bapak Kamu Kalo Butuh Bilang Apa Pak Pak Duit Pak Butuh Dikasih Nggak Kasih Saya Kalo Sembayang Sama Tuhan Tuhan Kasih Tuhan Aku Manggil Bapak Aku Betul Tuhan Aku Gini 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 Oleh Tuhan Jadi Saudara Tahu Mengapa Ini Dinamakan Doa Dan Penyembahan Ini Koncinya Hidup Kekristenan Kalo Disini Diadakan Doa Penyembahan Itu Bukan Berarti Lalu Saudara Hanya Bisa Berdoa Dan Menyembah Disini Ini Cuma Permulaan Tapi Yang Penting Saudara Di rumah Itu Dilakukan Jangan Cuma Kalo Disini Bisa Wah Kalo Disini Bisa Nyembah Nyanyi Enak Ya Itu Iman Rombongan Padahal Jalan Yang Kesurga Itu Sempet Tau Lebar Hah Lah Kamu Rombongan Itu Jalan Lebar Atau Sempet Lebar Jalan Lebar Nuju Mana Hati Hati Allah Mau Kekristenan Mu Itu Pribadi Dengan Dia Kalo Ini Diadakan Disebabkan Karena Mau Mengajar Saudara Dan Saya Untuk Melakukan Di rumah Sebab Ada Orang Yang Gak Bisa Nyanyi Tapi Senengnya Sembayang Nah Digabung Disini Yang Gak Bisa Nyanyi Nyanyi Yang Gak Bisa Sembayang Sembayang Ada Orang Yang Senengnya Nyanyi Tapi Gak Bisa Sembayang Itu Harus Digabung Sebab Pujian Dan Penyembahan Tidak Bisa Dipisahkan Seperti Firman Dan Rohol Kudus Orang Kristen Tidak Bisa Belajar Firman Firman Tok Nanti Jadi Orang Parisi Kepinteran Orang Kristen Tidak Bisa Rohol Kudus Rohol Kudus Tok Tanpa Firman Jadi Dukun Firman Dan Rohol Kudus Harus Bekerja Sama Sebab Rohol Kudus Menggenapkan Firman Dan Memuliakan Yesus Firman Menjadi Landasan Dan Barometer Untuk Pekerjaan Rohol Kudus Karena Rohol Kudus Harus Menggenapkan Yang Tertulis Dalam Firman Maka Dari itu Saudara Engkau Harus Membaca Firman Tuhan Dan Pelajari Benar-benar Kalau Abraham Dibenarkan Tidak Hanya Karena Perbuatannya Tapi Abraham Dibenarkan Karena Dia Percaya Kepada Allah Coba Kita Lihat Kehidupan Daripada Abraham Dan Kehidupan Daripada Orang Yang Mengikut Abraham Yang Dikatakan Orang Saleh Lihat Di dalam Dua Petrus Supaya Kita Belajar Saudara Supaya Kekristenan Kita Jangan Sampai Rugi Mengalami Kerugian Sebab Banyak Orang Kristen Mengalami Kerugian Disebabkan Karena Tidak Belajar Akan Apa yang Dialami Oleh Hamba Hamba Tuhan Di dalam Firman Tuhan Di dalam Dua Petrus Fatsal Yang Kedua Ayat Yang Ke Enam Mulai Ayat 6 Dan Jikalau Allah Membinasakan Kota Sodom Dan Gomorrah Dengan Api Dan Dengan Demikian Memusnahkannya Dan Menjadikannya Suatu Peringatan Untuk Mereka Yang Hidup Fasik Di Masa Masa Kemudian Perhatikan Zaman Sekarang Kesaksian Ibu Andi Tadi Coba Perhatikan Mencari Penyelesaian Bapaknya Mencari Penyelesaian Melalui Narkotik Melalui Ganja Melalui Minuman Keras Itu Sama Nggak Dengan Keadaan Zaman Sodom Dan Gomorrah Petrus Berkata Bahwa Keadaan Sodom Dan Gomorrah Merupakan Satu Peringatan Untuk Masa Kini Kalau Saudara Perhatikan Di Sodom Dan Gomorrah Itu Homosek Lesbian Itu Merajalilah Luar Biasa Zaman Sekarang Merajalilah Luar Biasa Bahkan Di Amerika Di Eropa Gereja Sudah Memberkati Perkawinan Laki Sama Laki Perempuan Sama Perempuan Persis Kayak Sodom Gomorrah Nggak Hati Hati Saudara Bahwa Keadaan Dunia Zaman Sekarang Seperti Sodom Dan Gomorrah Dan Kalau Sodom Dan Gomorrah Dibinasakan Allah Ada Orang Benar Yang Diselamatkan Jangan Sampai Saudara Dan Saya Seperti Orang Benar Yang Diselamatkan Orang Saleh Yang Diselamatkan Itu Karena Kalau Engkau Tidak Belajar Dari Pengalaman Dia Lot Kau Kau Akan Mengalami Sama Penderitaan Dan Banyak Orang Kristen Kristen Lod Bukan Kristen Abraham Yang Disebut Orang Saleh Kita Perhatikan Ayat Ini Selanjutnya Berkata Ayat 7 Tetapi Ia Menyelamatkan Lot Orang Yang Benar Perhatikan Saudara Tetapi Dia Menyelamatkan Lot Orang Yang Benar Yang Terus Menerus Menderita Oleh Cara Hidup Orang Orang Yang Tak Mengenal Hukum Dan Yang Hanya Mengikuti Hawa Napsu Mereka Saja Sebab Orang Benar Ini Tinggal Di Tengah Tengah Mereka Dan Setiap Hari Melihat Dan Mendengar Perbuatan Perbuatan Mereka Yang Jahat Itu Sehingga Jiwayan Yang Benar Itu Terseksa Makan Nyata Bahwa Tuhan Tahu Menyelamatkan Orang Orang Salah Dari Pencobaan Dan Tahu Menyimpan Orang Orang Jahat Untuk Diseksa Pada Hari Penghakiman Perhatikan Saudara Kalau Orang Yang Diseksa Untuk Hari Penghakiman Itu Memang Orang Fasik Orang Salah Itu Konsekuensinya Harus Begitu Tetapi Apa Yang Saya Minta Supaya Saudara Dan Saya Belajar Dari Keadaan Lot Yang Disebut Orang Salah Yang Disebut Orang Benar Tetapi Masa Hidupnya Penuh Dengan Keadaan Yang Menderita Kalau Engkau Baca Lot Pada Waktu Dia Memilih Kota Sodom Dan Gomorrah Dia Bukan Memilih Karena Kehendak Tuhan Dia Memilih Karena Pandangan Matanya Sendiri Karena Kota Sodom Dan Gomorrah Seperti Taman Allah Lihat Di dalam Kejadian Supaya Saudara Lihat Bahwa Ini Firman Tuhan Benar-benar Nyata Supaya Saudara Dan Saya Jangan Seperti Lot Disebut Orang Benar Disebut Orang Saleh Tapi Penderitaannya Saudara Perhatikan Kejadian Fatsal 13 Ayat 10 Lalu Lot Melayangkan Pandangnya Dan Dilihat Nyalah Bahwa Seluruh Lembah Yordan Banyak Airnya Seperti Taman Tuhan Seperti Tanah Mesir Sampai Kesuar Hal Itu Terjadi Sebelum Tuhan Memusnahkan Sodom Dan Gomorrah Sebab Itu Lot Memilih Baginya Seluruh Rembah Yordan Itu Lalu Berangkat Kesebelah Timur Dan Mereka Berpisah Lot Memilih Sodom Dan Gomorrah Karena Keliatannya Seperti Taman Tuhan Padahal Disini Banyak Anak Muda Saya Senang Kalau Banyak Anak Muda Kalau Persekutuan Banyak Anak Muda Itu Hidup Kalau Persekutuan Banyak Orang Tua Itu Bakal Kukut Mau Gim Sebab Orang Tua Tua Itu Sudah Tinggal Waktunya Sedikit Jadi Pikirnya Mau Ngebut Terus Mati Masuk Surga Kukut Anak Muda Masih Lumayan Panjang Sodara Perhatikan Anak Muda Terutama Kalau Kamu Jatuh Cinta Itu Karena Pandangan Pertama Atau Karena Tuhan Bapak Bapak Ini dulu Jatuh Cinta Karena Tuhan Atau Karena Pandangan Pertama Lihat Lihat dulu Atau Cinta Dulu Lihat dulu 99% Lihat dulu Betul Baru Jatuh Cinta Persis Lotok Keliatannya Kayak Taman Tuhan Cantik Cantik Gak Gak Ganteng Alus Belum Tentu Dalam Sudah Kawin Haduh Alus Si Alus Lemes Tapi Tau Tau Kok Pluk Lalu Kalau sudah Gitu Bilang Tuhan Kok Engkau Ngasih jodoh Kok Begini Salah Sapa Lalu Tuhan Bilang Donyang Milih Sapa Kenapa Kok Engkau Bolehkan Bukan Bolehkan Kamu Sengotot Sekarang Susah Sekarang Bikin Betul Lu Bayar Harga Nih Lihat Maka Jangan Kalau Kamu Sudah Milih Jangan Kecewa Kayak Ibu Tadi Lu Lumpuh Sudah Pilih Konsequen Bodol Ya Harus Konsequen Saudara Makanya Saya Bilang Apa Kalau Engkau Hidup Seperti Abraham Seperti Bapakmu Orang Beriman Hidupmu Akan Luar Biasa Saya Berani Ngomong Gitu Saya Nalami Saya Sama Istri Saya Itu Bukan Pandangan Pertama Sebelum Aku Ketemu Istri Saya Tuhan Sudah Ngasih Tahu Itu loh Jodohmu Belum Ketemu Saya Sudah Diliarkan Istri Saya Saya Lihat Perempuan Jalan Aku Bila Itu Kok Tuhan Aku Kok Lihat Perempuan Jalan Yang aneh Kenapa Tuhan Bilang Itu Jodohmu Aduh Aku Tipis Gitu Tuhan Aduh Tuhan Aku Tak Kepingin Yang Tebal Kok Tipis Aduh Tuhan Karena Tingginya 156 Berat Badannya 37 Lah kan Tipis Sanging Tipis Sampai Ini Sampai Naik Aduh Tuhan Kalau Ngasih Jodoh Sebab Saya Dari Umur 12 Sudah Bergaul Dengan Tuhan Jadi Segala Suatu Saya Selalu Berkomunikasi Dan Saya Bilang Berman Berkata Engkau Yang Menetapkan Langkah Langkahku Jadi Saya Ditunjukin Jodoh Saya Padahal Saya Sebetulnya Sudah Punya Pandangan Pandangan Sudah Jadi Jangan Kira Kalau Saya Tidak Seperti Kamu Sama Jadi Saya Mulai Wah Lihat Yang Tebel Memang Kepengen Yang Tebel Sebab Zaman Saya Dulu Itu Tebel Tebel Lain Sama Zaman Sekarang Zaman Sekarang Seneng Yang Tipis Saya Malah Dikasih Yang Tipis Dan Saya Belum Tahu Kalau Istri Saya Sekarang Ini Padahal Itu Sekelas Sama Saya Wakil Ketua Saya Ketua Kelas Dia Wakil Saya Saya Tidak Tahu Kalau Itu Karena Dia Tipis Saya Tidak Ambil Pusing Padahal Itu Wakil Ketua Kelas Saya Ketua Kelas Saya Tidak Perduli Tidak Ambil Pusing Karena Tipis Jadi Tidak Pernah Masuk Dalam Benak Saya Dan Pikiran Saya Tidak Pernah Waktu Saya Ditunjukin Saya Belum Tahu Rupanya Saya Kenal Jalannya Tapi Karena Wakil Saya Ini Tidak Masuk Saya Tidak Perhatikan Jalannya Tapi Satu 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 Waktu Sudah Mau Pelajaran Baru Kurang Dua Menit Dia Karena Wakil Saya Dia Lupa Ngambil Kapur Saya Di Luar Belun Bel Dia Lari Jalan Cepat Wah Di Depan Saya Kaget Saya Lu Kok Ini Waduh Saya Bilang Saya Sampai Gini Lu Teman Saya Bilang Ada Pak Enggak Waktu Saya Tahu Bahwa Itu Setia Waduh Shock Saya Shock Kenapa Lawang Sudah Kumpul Di Satu Kelas Kok Tak Ngerti Inilah Saudara Dan Itu Kegenapan Ferman Tuhan Ferman Tuhan Bilang Apa Apa Yang Tidak Pernah Timbul Dalam Pikiran Apa Yang Tidak Pernah Timbul Dalam Hatimu Itu Yang Disediakan Oleh Allah Bagi Orang Yang Mengasihi Dia Luar Biasa Lain Sama Kamu Kamu Lihat Dulu Seneng Lapor Beba Makanya Hati-hati Itu Kayak Lot Tapi Apa Yang Saya Alami Seperti Abraham Abraham Berkata Lot Kamu 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 Kemana Kamu Ke Kanan Aku Ke Kiri Kamu Ke Kiri Aku Ke Kanan Lot Melihat Seperti Taman Allah Dia Memilih Sodom Gomorrah Saudara Perhatikan Abraham Diberikan Yang Gersan Yang Keliatannya Tidak Subur Tapi Apa Kata Firman Tuhan Di Dalam Kejadian Pasal 13 Ini Berkata Apa Ayat 14 Setelah Lot Berpisah Dari Abraham Berfirmanlah Tuhan Kepada Abraham Pandenglah Sekelilingmu Lihatlah Dari tempat Engkau Berdiri Itu Ketimur Kebarat Utara Dan Selatan Sebab Seluruh Negerinya Engkau Lihat Ini Akanku Berikan Kepadamu Dan Kepada Keturunan Untuk Selama Lamanya Dan Ternyata Itu Adalah Tanah Tanah Yang Penuh Dengan Air Susu Dan Madu Maka Dari Itu Jangan Terpengaruh Oleh Pandengan Yang Pertama Tapi Terpengaruh Oleh Iman Muu Kepada Yesus Karena Apa Yang Tidak Pernah Kamu Lihat Kamu Dengar Itu Yang Diberikan Oleh Allah Dan Tantangan Demi Tantangan Harus Diadapi Saudara Pada Waktu Saya Mulai Karena Itu Dari Tuhan Meskipun Tipis Dan Tidak Senang Tapi Karena Itu Dari Tuhan Mulai Saya Kemukakan Tantangannya Luar Biasa Jadi Jangan Saudara Kira Kalau Jodoh Dari Tuhan Itu Langsung Saya Deketi Langsung Diterima Tidak Saya Deketi Malah Ditolak Malah Menyakitkan Hati Lagi Saya Dulu Itu Hitem Hitem Kayak orang Ngirian Suka Panas Panas Saya Istri Saya Putih Jadi Waktu Saya Deketi Mulai Saya Deket Deket Dia Bilang Waduh Ngomongnya Terang Apa Kamu Mau Sama Saya Tidak Ya Kalau Kamu Bisa Putih Di Kelantang Dulu Baru Saya Mau Bayangin Saudara Saya Diomongi Gitu Sakit Hati Saya Langsung Tak Lapor Tuhan Model Saya Saya Lapor Tuhan Tuhan Jodoh Yang Mau Kasih Model Kayak Gitu Belun Belun Sudah Nyakit Hati Tuhan Bilang Apa Jangan Sakit Hati Kenapa Kamu Kan Hitem Dia Putih Kopi Susu Sedap Tuhan Itu Luar Biasa Kalau Engkau Nurud Dia Engkau Diberikan Jalan Keluar Karena Dia Adalah Jalan Kebenaran Dan Hidup Lop Memilih Apa Yang Dipandang Dia Memilih Sodom Dan Gomorrah Dan Akhirnya Dia Disana Mendapatkan Penderitaan Karena Perbuatan Daripada Orang Sodom Dan Gomorrah Dan Anak-anaknya Lot Terpengaruh Cara hidup Orang Sodom Dan Gomorrah Dan Akhirnya Pada Waktu Tuhan Mau Membinasakan Kota Sodom Dan Gomorrah Lot Disingkirkan Naik Ke atas Gunung Tapi Harta Bendanya Harus Ditinggalkan Betul Semua Yang Dipandang Oleh Dia Indah Harus Ditinggalkan Bahkan Istrinya Pun Jadi Tiang Garam Penderitaan Kayak Apa Harta Bendanya Musnah Turut Terbakar Dan Dia Harus Lari Ke atas Gunung Setelah Di atas Gunung Sodara Tahu Perhatikan Dia Dikatakan Orang Benar Dia Dikatakan Orang Saleh Tapi Dia Mabuk Nggak Minum Anggur Sampai Mabuk Nggak Iya Siapa Yang Kasih Minum Anaknya Mengapa Dikasih Minum Sampai Mabuk Supaya Anaknya Bisa Tidur Sama Bapak Dan Akhirnya Anaknya Dua-dua Mengandung Melalui Lot Jadi Yang akan Keluar Itu Ya Anak Ya Cucu Bagaimana Penderitaan Lot Setiap Kali Lihat Anak E Itu Cucu E Malunya Kayak Apa Dara Kalau Engkau Tidak Sadar Kehidupan Kekristenanmu Kau Akan Seperti Lot Jangan Hidup Penuh Dikuasai Oleh Pikiran Tapi Hidup Dikuasai Oleh Roh Kudus Saudara Dan Saya Diberikan Roh Kudus Oleh Yesus Kristus Tuhan Supaya Memimpin Engkau Dan Saya Dalam Seluruh Kebenaran Kalau Lot Dia Mengalami Seperti Abraham Tidak Sekedar Dengar Tentang Tuhan Dari Abraham Kalau Lot Mengalami Secara Peribadi Dengan Tuhan Dia Tidak Akan Dapat Mabuk Karena Dia Tidak Akan Mau Mabuk Mabuk Karena Hal itu Membawa Kebinasaan Membawa Malu Membawa Dosa Memuaskan Hawa Napsu Dan Itu Harus Ditinggalkan Abraham Lihat Keturunannya Luar Biasa Sampai Yesus Tuhan Berkata Apa Allahnya Abraham Iska Dan Yaakob Tiga Tingkatan Tetap Diakui Allah Tidak Seperti Turunannya Lot Hancur Semua Dakar Karuan Maka Dari itu Saudara Perhatikan Belajar Firman Tuhan Jangan Sekedar Engkau Cuma Dikatakan Orang Kristen Sudah Hidup Saleh Sudah Dikatakan Orang Benar Karena Engkau Dibenarkan Oleh Allah Tetapi Engkau Harus Belajar Firman Tuhan Dan Mengharapkan Itu Pimpinan Roh Ol Kudus Lebih Daripada Akal Budimu Sendiri Memang Kamu Dan saya Diberikan Akal Budi Untuk Dipakai Tapi Bukan Dipakai Untuk Mengatur Allah Tapi Dipakai Apakah Benar Apa yang Saya Lakukan Dan Tindakan Itu Sesuai Dengan Firman Tuhan Atau Tidak Kita Gerap Kali Seperti Lot Melihat Orang Benar Orang Dosa Semua Aduh Itu Kayak Gitu Dia Menderita Sekedar Begitu Tapi Dia Tidak Mengalami Seperti Abraham Kalau Engkau Belajar Firman Tuhan Kalau Engkau Seperti Abraham Hidup Pasti Seperti Abraham Menyenangkan Hatinya Allah Biarpun Dia dapat Bagian Yang Keliatannya Padang Tandus Allah Sanggup Mengubahkan Menjadi Subur Jangan Terpengaruh Oleh Apa yang Bagus Di luar Belum Tentu Dan Apa yang Saya Alami Saudara Akhirnya Saya Nur Tuhan Saya Minta Hikmat Tuhan Bagaimana Menangkan Istri Saya Jodoh Saya Dapat Akhirnya Dia Kena Sama Saya Dia Mau Sendiri Dan Dia Bilang Apa Kamu Memang Tuhan Yang Memberikan Saya Sampai Sekarang Umur Kita Saya Umur 57 Istri Saya 56 Hidup Hidup Kita Bahagia Anak Anak Semua Bahagia Karena Apa Yang Diberi Dari Tuhan Itu Yang Terbaik Sudah Tahu Anak Saya Tiga Semuanya Ngalami Seperti Yang Saya Saya Bilang Cari Kehendak Bapakmu Sebab Kalau Kamu Tidak Mencari Kehendak Bapakmu Kamu Harus Bayar Harga Anak Anak Saya Yang Kedua Dia Bayar Harga Karena Dia Pacaran Dengan Orang Yang Bukan Kehendak Tuhan Saya Sudah Katakan Itu Bukan Kehendak Tuhan Kamu Berdoa Saya Tanya Kamu Sudah Sudah Kehendak Tuhan Tidak Tidak Kok Terus Kasian Meromah Tangga Tidak Berdasarkan Kasian Tapi Berdasarkan Kehendak Allah Akhirnya Tetap Bipisahkan Tuhan Dan Akhirnya Dia Harus Bayar Harga Sekolah Tidak Jadi Saya Bilang Bayar Harganya Konsekuen Harus Saya Bilang Sekarang Dia Jadi Hamba Tuhan Tapi Dia Tidak Bisa Menyelesaikan Sarjananya Saya Bilang Bayar Harganya Maka Dari itu Sudara Hidup Kekristenan Adalah Hidup Yang Nyata Bukan Teori Jangan Sampai Kita Hidup Seperti Orang Yang Disebut Orang Benar Seperti Lot Dan Hidupnya Penuh Dengan Penderitaan Dan Kehilangan Segala Galanya Tapi Kita Anak-anak Abraham Saudara Orang Kristen Anak-anak Abraham Atau Anak Lot Nah Abraham Abraham Saudara Harus Belajar Jangan Sekedar Dengar Alami Sendiri Sebab Kalau Kamu Tidak Alami Dan Tidak Pekat Pimpinan Rol Kudus Rugi Dan Cara Tuhan Itu Lain Saudara Bukan Seperti Cara Manusia Lain Tuhan Itu Aneh Antik Tidak Masuk Akal Makanya Saudara Kalau Engkau Seperti Kesaksian Ibu Andi Tadi Bapak Ngelarang Nyatanya Tuhan Membuktikan Pokoknya Bisa Makan Tetap Dipelihara Tuhan Nyatanya Dia tambah Lama Gendut Asal Ketemu Saya Kamu Tambah Mekar Terus Dikorsi Roda Mekar Dulu Tidak Segitu Saya Ketemu Dia Pertama Kali Di Semarang Saya Khotbah Di Immanuel Belum Segitu Ini kok Tambah Mekar Korsinya Tidak Tambah Dilebarin Mekar Terus Istrinya Juga Mekar Jadi Tebel Saudara Hidup Kekristenan Itu Harus Nyata Sebab Kalau Tidak Engkau Rugi Kalau Kamu Sudah Kenal Allah Kau Tidak Perlu Minta Minta Tidak Perlu Ngucap Syukur Sebelum Kamu Minta Dia Sudah Tahu Tapi Tiap Kali Harus Ngalami Ujian Jangan Saudara Kira Kalau Allah Mu Itu Nggak Nguji Terus Diuji Terus Sepanjang Hidup Saya Ngalami Terus Sudah Menang Tapi Tetap Terus Kita Jadi Orang Kristen Bukan Melawan Darah Daging Tapi Melawan Setan Caranya Tuhan Kan Aneh Aneh Iya Makanya Kalau Kamu Batasi Kuasa Allah Dia Dibongkar Sama Allah Jangan Takut Jangan Melawan Jasmaninya Melawan Setannya Kita Orang Kristen Banyak Berdoa Banyak Menyembah Baca Alkitab Engkau Akan Melihat Kemuliaan Allah Karena Apa Saudara Ferman Tuhan Yesus Itu Garap Dunia Dunia Saudara Tau Garam Itu Kerjanya Sekaligus Atau Pelan 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 Saudara Dan saya Ini Punya Sifat Sifat Kejelekan Semua Yang harus Di Ilang Kendak Ya Sekarang Saya Tanya Ikan Yang digarami Itu Perlu Digarami Terus Menerus Atau Cemplungin Diambil Garami Diambil Nanti Kalau Ikan Yang digarami Diambil Garami Sebentar Galing Itu Tetap Busuk Tapi Kalau Tiap Kali Didiamkan Di Garam Busuk Busuk Muncul Enggak Jadi Apa Awet Enak Ikan Asin Enak Dimakan Sama Nasi Anget Anget Sama Sambel Waduh Saudara Tahu Kalau Engkau Digarami Dengan Firman Setiap Hari Engkau Jadi Awet Yang Busuk Busuk Itu Enggak Muncul Tapi Orang Kristen Seneng Apa Ini Garam Dunia Ya Tapi Sebentar Sebentar Siapa Baca Ya Sedikit Sedikit Busuk Muncul Semua Nanti Kayak Lot Di Dalam Kesulitan Watak Peminumnya Timbul Lagi Hartanya Habis Dibakar Terbakar Di Sodom Gomorrah Lihat Estrinya Jadi Tiang Garam Pikiran Watak Timbul Minum Anak Nyodori Minum Mah Minumpah Minumpah Mabuk Anak Bilang Dada Orang Laki Wish Bapak Bayangin Itu Watak Orang Sodom Dan Gomorrah Kalau Engkau Tidak Benar Benar Hidup Di Dalam Kekristenan Kalau Engkau Tidak Dikarami Dengan Firman Tuhan Dan Rool Kudus Kebusukan Mua Akan Timbul Lagi Maka Hanya Dengan Doa Dan Penyembahan Maka Kamu Dikarami Dan Segala Yang Busuk Tidak Akan Timbul Tapi Menjadi Enak Dan Dicari Orang Ini Hidup Kekristenan Sodara Maka Dari Itu Kita Harus Menyadari Jangan Sampai Terlambat Karena Waktunya Sudah Amat Singkat Saya Baru Pergi Kekediri Dalam Rangka Doa Nasional Saya Diundang Untuk Berbicara Dengan Hamba Tuhan Dari Desa Dari Berapa Ratus Orang Hamba Tuhan Dan Disana Sodara Tahu Saya Naik Pesawat Naik Pesawat Sendiri Pulang Yang Bayar Dew Sampai Temen Saya Itu Hamba Tuhan Dia Bilang Pak Yusak Kamu Kok Tidak Ditanyai Ongkos Gantinya Berapa Oh Tidak Kenapa Yang Lain Kok Dibayari Karena Dia Anggap Aku Ini Sudah Kaya Jadi Dianggap Kaya Itu Untung Tidak Untung Jangan Malah Untung Saya Bilang Kalau Saya Tidak Diberi Saya Malah Untung Kenapa Aku Kenal Wata Edap Aku Itu Gitu Modele Beri Maka Kamu Akan Diberi Jadi Aku Bayar Dewa Kan Aku Memberi Aku Akan Diberi Bicara Kamu Lihat Ini Sama Saya Dari Surabaya Terus Apa Terjadi Saudara Eh Saya Sampai Di Surabaya Mau pulang Ada Orang Ngasih Persembahan Pak Ada Berkat Buat Pak Yusak Saya Lihat 300 Ribu Saya Bilang Tuhan 300 Ribu Ini Buat Sapa Ini Tuhan Bilang Kamu Ambil 50 Saja Ya Ambil 50 50 Buat Siapa Buat Kamu Yang 250 Berikan Hambaku Di sebelah Mu Eh Suruh Masih Dia Saya Bilang Bagian Kamu Tidak Dapat Persembahan Dari Sana Tuhan Bilang Aku 50 Kamu 250 Kok Banyak Aku Ya Puji Tuhan Tapi Saya Kenal Bapak Bapak Kuh Kalau Saya Sudah Rela Begitu Baru Jalan Lagi Ada Orang Bilang Gini Kamu Pak Disayang Sayang Tuhan Jelas Saya Bila Mau Ngaku Hambanya Aku Ini Di Perintah Pak Suruh Nyari Kamu Terus Perintah Suruh Ngasih Berkat Lalu Ini Pak Berapa 500 Tapi Kok Tipis Pak Lihat 500 Kok Tipis Bukan Cek Duit Tidak Lihat Kok Duit Tapi Kok Tipis Ini 500 Kok Tipis Saya Bilang 500 Apa Ini Lah Ya Pak Aku Pengen Kuk Kuk 500 500 Ribu Tuhan Bilang Tidak 500 US Dollar Kan Double Dua Kali Jadi Aku Bilang Oh 500 US Lah Kok Mau Kasi Dollar Ya Tuhan Yang Nyuruh Saya Bilang Saya Bilang Tuhan Ini 500 Lapor Lagi Saya Tuhan Ini 500 Tuhan Bilang Ya Itu Bagian Wah Beneran Tak Kantong Sudah Tahu Waktu Teman Abad Tuhan Sebelah Bilang Loh Kamu Dapat Lagi Ya Aku Dapat Double Double Ya Kamu Ini Nurut Coba Saya Tidak Nurut Cuma 300 Suruh Ngasih 250 Tidak Mau Saya Dapat Cuma Segitu Betul Tapi Karena Nurut Dapat Double Itu Wapaknya Tuhan Itu Modelnya Gitu Makanya Jangan Jangan Kikir Kalau Tuhan Bilang Beri Tapi Jangan Bilang Tak Beri Supaya Aku Diberi Salah Tuhan 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 Luar Biasa Saya Pulang Dari Australi Saudara Dua Minggu Yang Lalu Saya Pulang sakit, sakit batuk pilek, saya bilang Tuhan waduh aku ini mau pulang kok batuk pilek Tuhan, aku ini gak enak sama sebelahku Tuhan saya naik Air France UTA saya gak enak, ini orang bule-bule semua Tuhan, nanti aku grok-grok-grok, batuk pilek sungkan, saya bilang aku mau jadi berkat bukan jadi beban sampai di airport ketemu teman saya orang Garuda Pak mau naik apa UTA, saya bilang mana tiketmu sini, saya kamu kok batuk pilek itu, iya tolong dong cari tempat yang di belakang, ya gak apa-apa, tapi yang sepi supaya gak gaguh orang oh iya, dia lapor sama kepala UTA dia bilang, temanku mau pulang tolong kasih tempat yang agak menyendiri, karena dia agak sakit saudara tau apa yang terjadi kepala UTA bilang apa untuk temanmu aku beri kelas istimewa naik ke kelas business class karena disana orang tempat duduknya 20 lebih disini cuma orang 4 jadi temanmu suruh naik saja lalu teman saya bilang gini selama saya sekerja disini 10 tahun belum pernah orang Perancis ngasih ekstra di business class saya bilang saya naik di business class bayar berapa? gak usah bayar kamu itu hamba raja disayang-sayang Tuhan enak sana muka belakang kosong gak ada orang dilayani yang kayak wik orang business orang businessnya Yesus betul gak? bayar yang murah enak kan Yesus sudah berkata belajarlah kepadaku pikulahku yang kupasang enak dan ringan hiduplah dengan dia dia tahu kebutuhan dan keperluanmu dia setiakan segala galanya karena dia Allah yang maha kuasa amin mari kita berdoa selamat menikmati